Pria ini bernama Charlie guys, dia adalah seorang pengendali robot yang mana kali ini robot dia yang bernama Ambus akan bertarung melawan Black Thunder yaitu banteng seberat 300 kg Di awal pertandingan, robot ini bisa dengan mudah menyerang si banteng bahkan sampai menghindari serangan-serangan si banteng dengan bergaya tapi si banteng tidak pantang menyerah Memanfaatkan kelengahan si robot, banteng pun menubruk dengan sangat keras sehingga membuat kaki si robot itu patah dan dengan satu serangan terakhir, akhirnya si robot wapat guys Charlie pun merasa kesal karena kekalahan robotnya ia harus membayar taruhan sebesar 20 ribu dolar Dikarenakan ada pertandingan robot minggu depan, Charlie harus membeli robot baru tapi sudah tidak punya uang, bahkan hutang sudah menumpuk kemana-mana Akhirnya, Charlie melihat peluang dengan memanfaatkan situasi hak asuh anaknya yang ingin dimiliki penuh oleh adik iparnya Ia menyanggupi hal tersebut asal dibayar dengan sejumlah uang 100 ribu dolar Setelah mendapatkan uang itu, Charlie membeli robot baru yang bernama Noise Boy yang merupakan robot asal Jepang dan berpengalaman dalam beberapa kompetisi besar pertandingan robot Charlie dan anaknya yang bernama Max pergi untuk mengikuti pertandingan robot Merasa sudah memiliki robot yang lebih bagus tidak tanggung-tanggung, Charlie malah menantang robot yang kuat yaitu Maidas Meskipun Max tidak setuju, tapi Charlie tetap keras kepala Pertandingan pun dimulai antara Noise Boy melawan Maidas Di awal pertandingan, Noise Boy mendominasi hingga bisa menjatuhkan Maidas beberapa kali Tapi masalah terjadi ketika Noise Boy mulai terpojok Menerima serangan demi serangan Maidas yang sangat fatal Noise Boy malah tidak bisa menerima perintah dari Charlie Atau mungkin Charlie memang belum menguasai penggunaan robot ini sepenuhnya Dan akhirnya Noise Boy pun kalah dengan kondisi rusak parah Karena selalu kalah dalam pertandingan menyebabkan Charlie tidak punya robot lagi Dan semuanya sudah rusak Ia pun memutuskan untuk mencuri beberapa rongsokan robot Siapa tahu bisa mendapatkan komponen yang masih bisa dipakai Tapi Max malah tergelincir ke bawah jurang karena hujan sangat deras Untungnya ia masih selamat karena tersangkut oleh tangan robot yang berada di pinggir jurang Max pun penasaran ternyata robot itu masih utuh Dan ia memutuskan untuk membawanya Setelah diperiksa robot itu ternyata masih berfungsi Dan salah satu yang unik dari robot rongsok itu adalah Mempunyai fitur untuk meniru gerakan-gerakan manusia Karena robot ini mempunyai dua sensor Yaitu sensor suara dan sensor gerakan untuk mengoperasikannya Max pun membersihkan robot yang ia temukan di tempat rongsok tadi malam Dan ternyata nama robot ini adalah Atom Tiap malam Max membawa Atom untuk berjalan-jalan Dan memastikan bahwa sensor Atom masih bekerja dengan baik Max pun diberitahu oleh kekasih ayahnya bahwa dulu Charlie adalah seorang petinju yang hebat Dan Max pun mendapat sebuah ide untuk menjadikan Atom sebagai robot petinju Dengan dikombinasikan oleh gerakan-gerakan ayahnya yang mantan seorang petinju Untuk memanfaatkan fitur Atom yang tidak hanya mempunyai sensor suara Tapi juga memiliki sensor gerakan Mereka pun pergi ke sebuah tempat pertandingan untuk mencoba potensi Atom sebagai robot petarung Di tempat ini Atom akan menantang robot yang cukup tangguh yaitu Metro Meskipun tampilan robot ini sedikit acak-acakan Tapi Metro merupakan robot yang lumayan tangguh di tempat ini Awal-awal pertandingan Max sangat sulit sekali mengendalikan Atom Hingga beberapa kali Atom mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Metro Mungkin Max masih belum bisa menguasai pergerakan Atom dengan sepenuhnya Tapi di babak kedua, Atom mengejutkan semua penonton dengan mengeluarkan double uppercut Metro langsung mengalami error system dan malah menyerang dirinya sendiri Hingga tak sadarkan diri Akhirnya Atom pun memenangkan pertandingan pertamanya Mereka pun mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam pertandingan robot yang lebih besar Sebelum mengikuti pertandingan selanjutnya, Max terlihat sedang mengajari Atom gerakan menari Dan Charlie pun mengajari Atom dengan gerakan-gerakan yang ada di dunia tinju Hal ini untuk melatih sensor Atom agar lebih sensitif dan responsif Atom pun mengikuti beberapa pertandingan robot kecil di beberapa daerah Dan tanpa mengalami satupun kekalahan Hal ini membuat nama Atom semakin terkenal Dan sering masuk ke berita hingga menjadi bahan perbincangan di kalangan para pecinta robot petarung Hingga suatu waktu, mereka ditawari untuk mengikuti liga robot terbesar Yaitu WRB yang merupakan impian Charlie sejak dahulu Di pertandingan pembuka liga, Atom harus menghadapi robot kuat yang memang levelnya jauh di atas Atom Yang bernama Twin Cities Robot ini memiliki dua kepala yang bisa berputar 360 derajat Dan yang pasti robot ini memiliki jarak pandang yang tidak terbatas Kali ini Charlie lah yang mengendalikan Atom Semua orang memprediksi bahwa Atom tidak akan bisa bertahan lebih dari satu ronde Karena Twin Cities merupakan robot yang sangat ganas Ini dibuktikan dengan serangan-serangannya yang sangat brutal Tapi lagi-lagi Atom membuat kejutan Berkat instruksi dari Charlie, Atom bisa menumbangkan Twin Cities hanya dalam waktu 1 menit 47 detik Karena yakin dengan kemampuan Atom, Max pun menantang langsung robot manganan juara dunia yang tidak pernah mengalami kesatupun kekalahan Yaitu Zeus Tiba di pertandingan paling ditunggu-tunggu yaitu Atom versus Zeus Kemunculan Zeus sudah membuat Charlie khawatir Karena dari segi fisik pun Zeus jauh sekali kualitasnya dari Atom Tapi Max yakin bahwa Atom bisa mengatasinya Pertandingan pun dimulai dengan satu pukulan telak Zeus langsung membuat Atom terkapar Bahkan sempat mengalami error Tapi Atom bangkit kembali Serangan Zeus memang sangat kuat Lagi-lagi Atom dibuat terkapar Bisa bertahan lebih dari satu ronde Merupakan suatu keajaiban untuk Atom Akankah Atom memenangkan pertandingan ini? Di ronde keempat, Atom kehilangan sensor suaranya karena hantaman keras di kepalanya Hal ini menyebabkan Atom tidak bisa menerima perintah dari Charlie Lalu Max pun memaksa Charlie untuk memakai sensor gerakannya Meski awalnya tidak yakin tapi Charlie tetap melakukannya Dan ya, ini membuat Atom lebih agresif Karena Charlie langsung memerintah Atom dengan gerakannya Atom pun berusaha bertahan dari serangan Zeus Hingga menunggu satu momen di saat Zeus lengah Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Zeus dengan sangat telak Membuat keadaan menjadi terbalik Kini Atom menguasai pertandingan Dengan satu pukulan uppercut membuat Zeus terkapar Tapi Zeus merupakan robot yang kuat Akhirnya penentuan juara ditentukan oleh poin juri Dan pemenangnya tetap Zeus Tapi semua penonton tidak setuju Karena penampilan Atom lebih impresif Meski Atom tidak keluar sebagai pemenang Tapi semua penonton memberikan sambutan yang sangat meriah Namat guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!